Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Pernahkah terlintas di benak teman-teman berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun otot? Kebanyakan orang berpikir bahwa semakin lama berlatih di gym, semakin cepat otot akan membesar Nyatanya hal tersebut adalah salah besar Lantas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melatih bagian-bagian otot, di gym, dan apa saja yang diperlukan Nah bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Otot adalah jaringan tubuh yang paling mudah beradaptasi ketika menghadapi tekanan atau beban Saat melakukan olahraga ekstrim seperti angkat beban, serat otot akan mengalami perubekan atau cedera otot Maka jangan heran jika setelah latihan otot akan terasa sakit Ketika otot mengalami perubekan, sel-sel bagian luar serat otot akan aktif dan memperbaiki kerusakan dengan saling bergabung Hasilnya serat otot akan meningkat Dalam hal ini, tubuh dibantu oleh hormon yang memiliki peran untuk mengirim sel ke otot setelah berolahraga Membentuk kapiler darah baru, memperbaiki sel otot dan mengelola masa otot Misalnya gerakan resistensi membantu tubuh melepaskan hormon pertumbuhan dari kelenjar hipofisis teman-teman Jumlahnya tergantung pada intensitas latihan yang dilakukan Hormon tersebut akan memicu metabolisme dan membantu mengubah asam amino menjadi protein untuk meningkatkan otot Lalu berapa lama durasi latihan yang tepat? Faktanya, menghabiskan waktu seharian di gym tidak membuat otot teman-teman cepat besar Sebaliknya, hanya akan membuat teman-teman kelelahan otot Durasi latihan yang paling efektif untuk sesi latihan adalah 20 hingga 60 menit Sebanyak 2 hingga 5 kali seminggu Teman-teman perlu membuat program tersendiri sesuai dengan tujuan Meskipun tidak secara langsung hasil latihan dapat terlihat Sesi latihan yang tepat dapat membantu meningkatkan pertumbuhan otot Karena olahraga dapat merangsang sintesis protein dalam 2 hingga 4 jam pasca teman-teman menyelesaikan latihan Untuk itu, teman-teman membutuhkan istirahat agar proses tersebut dapat berjalan baik Mengapa otot butuh istirahat? Manusia mengistirahatkan diri dengan cara tidur Agar esok hari dapat beraktifitas dengan tubuh yang lebih segar Begitu juga dengan otot Otot memerlukan waktu untuk melakukan pemulihan setelah cedera karena tekanan beban Jika otot terus dipaksa melakukan latihan, teman-teman mungkin akan mengalami overtraining Untuk itu, penting mengambil istirahat setelah berlatih Lamanya waktu istirahat yang efektif untuk pemulihan otot adalah 1 hingga 2 hari Tergantung seberapa tinggi intensitas olahraga yang dilakukan Jika belum terbiasa dengan olahraga yang berat, berlatihlah 2 hari kemudian ambil 1 hari untuk istirahat Sementara jika sudah terbiasa berolahraga berat, ambillah 2 hari dalam seminggu untuk istirahat Oke, seperti itu saja pembahasan durasi latihan yang efektif untuk membangun otot Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah sini Aku mohon maaf, belum bisa membalas semua pertanyaan dan komentar dari teman-teman karena kesibukanku Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Tonton juga videoku yang lainnya di channel Youtube Hendra Prabowo Kebumen Dan ikuti juga akun sosial mediaku di Facebook dan di Instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton!